Intro Sahabat senior yang diberkati Tuhan, salam sehat untuk kita semua. Saya senang dapat menjumpai Anda dalam acara Jendela Hati. Saya, Pendeta Diana Wati Sarayuanda, melayani di GKI Nurdin, Grogol, Jakarta. Judul renungan kita kali ini adalah melepaskan pengampunan. Yang didasarkan pada Injil Lukas pasal 23 ayat 34. Saya akan membacakannya untuk kita. Yesus berkata, Ya Bapak ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Nelly alias Nenek Lincah begitu sapaan sayang anak-anak untuk Nenek Esther. Hampir tiga minggu sekali, Nenek Esther mampir ke Panti. Di jam santai, Nenek Esther yang lincah dan ceria itu senang membagikan pengalaman hidupnya, antara lain pengalamannya sebagai anak Panti. Ya, Nenek Esther pun dulu tinggal di Panti. Salah satu yang sering ia katakan kepada anak-anak lepaskan pengampunan. Jika kalian ingin bertumbuh menjadi pribadi yang cerah, ceria dan lincah. Nenek Esther tahu ada banyak luka di hati anak-anak yang ia cintai itu. Sahabat senior, tak selamanya penderitaan melahirkan kepahitan bukan? Di Jumat Agung ini, kita kembali mengingat hebatnya penderitaan yang Yesus tanggung. Cinta yang ia nyatakan bukan saja lewat kata, tetapi juga darah dan berujung pada melepaskan nyawa di kayu salib. Pahitkah Yesus? Geramkah Yesus? Tidak. Di antara hidup dan matinya, Yesus berseru, Ya Bapak, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Sobat senior, Yesus melepaskan pengampunan. Hanya hati yang mencinta yang mampu melakukan hal tersebut. Mari, mintalah Allah membalut hati kita dengan cintanya. Lepaskan pengampunan agar ringan dan riang langkah kita menjalani hari demi hari. Mari kita berdoa. Tuhan, siapakah kami yang terus mengingat kesalahan orang lain? Sedangkan Engkau rela mati bagi kami. Penuhi hati kami dengan cintamu yang mengampuni. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!